Dan jelas sekali, kata-kata di dalam rekaman itu mengatakan kalau Yehudahis sebagai kepala institut forensik mengakui pihaknya telah mengambil organ dan bagian tubuh dari orang Arab dalam tanda kutip Palestina tanpa izin alias pencurian organ. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Skrp! Hey, yo! What's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, geng! Hari ini kita akan kembali lagi membahas soal perkembangan yang terjadi di dalam konflik antara Israel dan Hamas. Yang mana sekarang sudah semakin melebar dan kalau kalian sadar nih ya, sekarang media-media justru lebih menampilkan update tentang konflik antara Yaman dengan US dan juga Inggris. Seolah-olah seperti sengaja memburamkan pemberitaan tentang apa yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina saat ini. Karena genosida yang dilakukan oleh Israel semakin membabi buta. Untuk saat ini semakin banyak negara yang menyuarakan keprihatinannya terhadap Palestina. Yang mana bahkan persatuan negara Afrika sudah mulai memberikan dukungan kepada Palestina. Kemarin itu sempat diselenggarakan sebuah konferensi yang bernama International Court of Justice. Di mana Afrika Selatan memberikan dukungan penuh terhadap Palestina. Afrika Selatan ketika itu memberikan pernyataan yang tulisannya kayak gini. Semua tindakan disebabkan Israel yang gagal mencegah genosida. Melakukan genosida merupakan pelanggaran nyata terhadap konvensi genosida PBB. It is because of the policy of Israel that Gaza has become a place of death and despair. In conclusion, Madam President, many propagators of grave atrocities have protested that they were misunderstood. That they did not mean what they said. And that their own words were taken out of context. Nah, jadi Afrika Selatan itu sudah mulai menuntut Israel atas apa yang mereka lakukan terhadap Palestina. Tetapi di dalam hal ini, yang bikin geramnya adalah Presiden Israel justru paling victim. Jadi Netanyahu mengatakan kalau Israel lah yang justru melindungi dan juga mencegah terjadinya genosida. Karena menurut Perdana Menteri Israel, Netanyahu ini justru Israel lah yang mendapat genosida dari Palestina. Nah, ini kan bener-bener gak masuk akal gitu ya. Membuat semua orang gak habis fikir dengan kebohongan yang diutarakan oleh Perdana Menteri Israel ini. Karena kan udah jelas banget gitu. Mereka lah yang membombardir masyarakat sipil Palestina. Sementara mereka itu punya urusan itu dengan hamas, yaitu kelompok angkatan bersenjata yang independen. Ya memang isinya beberapa itu adalah orang-orang Arab yang sebagian besar pejuang Palestina. Tetapi, masyarakat sipil Palestina tidak seharusnya menjadi sasaran. Ya kalau perang dengan hamas, ya serang hamasnya. Kenapa harus membombardir semua masyarakat Palestina termasuk anak kecil? Nah, itulah yang disebut dengan genosida. Dan di dalam pernyataan Netanyahu, dia justru mengait-ngaitkan dengan kejadian masa lalu, yaitu Holocaust. Ya Holocaust seperti yang kalian tahu ya, padahal itu gak ada hubungannya dengan Palestina. Yang membantai mereka kan pasukannya Pak Kumis. Pak Kumis dari Jerman di saat itu. Tapi kok Palestina jadi bulan-bulanan mereka untuk pembalasan tersebut? Nah, Netanyahu mengatakan kalau ada organisasi teroris yang berdiri di Palestina dan melakukan kejahatan terparah terhadap orang-orang Yahudi sejak Holocaust dan dia menganggap apa yang dilakukan oleh hamas itu sama dengan peristiwa Holocaust. Gak masuk akal banget ya. Padahal kalau kita berbicara Holocaust, ya lihat aja. Umat Yahudi seluruh dunia tidak semuanya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Israel kepada Palestine. Ya otomatis berarti, tidak semua umat Yahudi merasa tertindas dengan adanya Palestina. Tapi kenapa hanya Israel aja, alias hanya Zionis gitu, yang merasa Palestina ini mengancam mereka. Dan lebih gilanya lagi, yang membuat kita semakin-makin muak dengan para elit dari Barat ini adalah pernyataan dari Netanyahu justru disupport oleh juru bicara Amerika Serikat yang mengatakan kalau gugatan dari Afrika Selatan tidak berdasar. Jadi, apa yang dituduh oleh Afrika Selatan tentang Israel yang melakukan genosida itu fitnah katanya. Itu bohong. Mereka menganggap Israel justru tidak melakukan genosida. Buta kali ya. Datanya udah jelas banget. Udah jutaan rakyat Palestine yang tewas di dalam aksi genosida tersebut. Tapi mereka bilang itu nggak ada. Ya, begitulah. Tetapi belakangan sudah mulai muncul nih, geng. Alasan demi alasan mengapa Israel sangat gencar melakukan pembantaian besar-besaran kepada Palestina. Dan bahkan sudah ada beberapa perusahaan asal Israel yang mulai membuat denah yang seolah-olah ingin merubah tanah yang berisikan puing-puing hancur rumah rakyat Palestina yang ingin mereka jadikan seperti perumahan modern. Atau dengan kata lain, mereka ingin mendirikan kluster di sana. Kalian bisa cek sendiri gambar-gambarnya itu persis seperti ya kalau kita di Indonesia kayak penjualan rumah-rumah kluster yang udah ada show unitnya, yang udah ada denah kaflingnya. Nah, itu kan bener-bener nggak punya perasaan banget gitu ya. Nggak punya hati banget gitu. Dari situ, kita bisa simpulkan bahwa tujuan dari perang ini adalah ingin menguasai seluruh daratan Palestina. Nah, tapi di luar itu semua, ternyata ada sebuah konspirasi nih, geng. Konspirasinya sangat-sangat relate gitu ya. Kalau kita lihat, ini mengenai sebuah penyakit yang diderita oleh sebagian besar atau bisa dikatakan ya hampir seluruh masyarakat Israel. Jadi, penyakit ini berhubungan dengan kanker kulit. Kok bisa? Apa hubungannya? Perang antara Israel dan Palestina dengan kanker kulit yang diderita oleh masyarakat Israel. Nah, menurut data nih, dikatakan kalau Israel itu merupakan negara nomor dua dengan jumlah penderita kanker kulit terbanyak di muka bumi ini. Nah, lalu kenapa harus perang dengan Palestina? Nah, ternyata rahasia dibalik itu semua, pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Palestina itu dikatakan ada hubungannya dengan untuk mendapatkan cangkok kulit secara gratis dari hasil pembantaian tersebut. Apakah ini benar atau tidak? Sekarang, coba kita bahas secara lengkap di Permisi, Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi. Terima kasih telah menonton! Oke, kita mulai pembahasan ini dengan diskusi tentang mengapa Israel kok bisa jadi negara kedua dengan jumlah penderita kanker kulit terbesar di dunia. Jadi ini bukan hanya tuduhan atau asumsi belaka ya, geng. Kalian bisa cek sendiri datanya. Kalau paling simpel ya, cek di Google. Gitu ya, semuanya jelas terbuka lebar. Bahkan di artikel-artikel berita dikatakan jumlah penderita kanker kulit di Israel itu sangat tinggi jumlahnya dibandingkan dengan banyak negara lain di dunia ini. Menurut laporan asosiasi kanker di Israel bahkan di akhir tahun 2000 aja nih ya, di tahun 2000-an nih, itu terdapat 3.631 pasien kanker kulit dan sudah ada sekitar 200 orang yang meninggal dunia setiap tahunnya gara-gara menderita penyakit tersebut. Di dalam artikel itu dikatakan kalau Israel itu memiliki peringkat kedua setelah Australia dan kasus kanker kulit ini mulai merebak, mulai banyak itu dalam rentan tahun 1998 sampai dengan tahun 2000-an. Nah, lalu kemudian di berbagai sumber juga dikatakan ada sebanyak 61,4% pria Yahudi dan 67,3% perempuan Yahudi yang bertahan hidup setidaknya hanya 5 tahun sejak mereka didiagnosis menderita kanker kulit tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan dibandingkan dengan banyak negara termasuk Amerika Utara nih ya yang angka kanker kulitnya juga cukup tinggi nah, itu nggak ada apa-apanya dengan Israel. Israel banyak banget menderita kanker kulit. Sebenarnya belum banyak sumber yang mengatakan apa sih penyebab rakyat Israel ini menderita kanker kulit cukup banyak. Berbeda dengan Australia kalau kita berbicara tentang Australia kemungkinan kenapa angka kanker kulitnya cukup tinggi yaitu berbanding lurus dengan jumlah dari penduduk mereka yang juga banyak. Nah, tetapi di Israel dengan jumlah penduduk yang sedikit tapi jumlah penderita kanker kulitnya hampir menyamai Australia. Jadi bisa dikatakan ini adalah malapetaka atau penyakit yang sangat lumrah di sana. Tetapi sampai saat ini belum diketahui apakah ini karena keturunan atau karena makanan atau karena cuaca. Karena kan seperti yang kita tahu mereka ini adalah manusia yang sebelumnya hidup di daratan Eropa yang iklimnya jauh berbeda dengan Timur Tengah. Jadi, satu-satunya keturunan Eropa yang ada di Timur Tengah mendirikan negara di Timur Tengah ya cuma Israel. Nah, kemungkinan besar inilah penyebabnya adaptasi dari tubuh mereka tidak sesuai dengan daratan yang ada di sana. Bisa jadi. Tapi itu baru asumsi doang. Lalu geng, ada seorang dokter yang merupakan Direktur Unit Registrasi Kanker Kementerian Kesehatan yang bernama Dr. Mika Barhana. Dia mengatakan tingginya angka kanker kulit di Israel ini disebabkan karena memang mereka ini bukan keturunan Timur Tengah yang kulitnya atau tubuhnya didesain sesuai dengan iklim. Seperti yang gue katakan sebelumnya. Jadi, masyarakat Yahudi itu pada dasarnya adalah masyarakat Eropa yang mana kulit mereka itu adalah kulit putih dan sensitif terhadap matahari. Dan kita tahu intensitas matahari yang ada di Timur Tengah itu nggak main-main. Jadi, nggak semua orang bisa bertahan di sana. Dan pada basicnya pada dasarnya sendiri kita bisa lihat orang Arab itu nggak semuanya putih. Tapi ada juga orang-orang Arab berkulit hitam dan kulit mereka memang sudah didesain untuk bisa bertahan hidup di daratan sepanas itu. Nah, resiko kanker kulit ini semakin membuat rakyat Israel menderita karena mereka menerapkan gaya hidup ala Eropa di Timur Tengah. Ya, kita contohin aja nih ya. Di Timur Tengah itu pakaian orang-orang Arab itu serba tertutup, geng. Pakai sorban, pakai apalah, pakai apa, semua tertutup. Jadi, mereka bisa menahan kulit mereka tetap sehat walaupun terkena paparan sinar matahari. Lalu, kita lihat orang Israel. Mereka pakaiannya ala Eropa ala-ala orang bule di Inggris sana atau orang-orang bule di daratan Eropa yang lain yang mana iklimnya cuaca mereka itu ya cenderung lebih dingin. Jadinya, kulit mereka setiap hari terpapar sinar matahari yang luar biasa ganasnya. Akhirnya, hal tersebutlah yang membuat mereka jadi memiliki penyakit kanker kulit tersebut. Nah, lalu apakah ini bagian dari kebodohan dari orang Israel? Ya, tentu enggak. Mereka kan, seperti yang kita tahu, mereka cukup pintar di dunia ini. Namun, apa yang membuat mereka tidak berpikir sejauh itu, geng? Yaitu tadi, kebencian terhadap budaya dan agama orang lain. Jadi, mereka tidak menggunakan pakaian tertutup selayaknya dan seharusnya ketika mereka berada di tempat yang panas kayak gitu, gara-gara mereka tidak mau memudarkan budaya mereka dan ikut-ikutan seolah-olah menjadi bagian dari negara Timur Tengah. Jadi, enggak mau nyaman-nyamain sama orang Arab. Apalagi perempuannya. Mereka tidak mau memakai pakaian tertutup dengan alasan tidak mau mirip dengan umat agama lain. Walaupun sebenarnya seperti yang kita tahu ya, pakaian ibadah orang Yahudi sebenarnya tuh ya serba tertutup kayak pakai gamis juga. Tetapi, kalau kita berbicara tentang Israel, nah ini beda. Di Israel, tidak semua orang menggunakan pakaian tersebut. Di Israel, orang-orang lebih cenderung gaya hidup sehari-hari memakai pakaian ala orang Eropa. Serba terbuka. Nah, maka dari itu salah satu keberuntungan dari umat muslim yang ada di Arab dan juga umat non-muslim yang ada di Arab dengan mengikuti cara berbudaya pakaian mereka yang tertutup yaitu mereka terhindar dari yang namanya kanker kulit. Nah, di sini kita udah tau ya geng backgroundnya kenapa di Israel angka kanker kulitnya sangat tinggi. Nah, lalu kemudian mengapa banyak sekali orang Eropa dan orang Amerika Utara yang basicnya mereka adalah orang Yahudi yang memilih untuk pindah ke Israel. Padahal mereka tau ketika mereka di Israel mereka akan sangat beresiko terkena kanker kulit. Ternyata sebagian besar dari mereka ini memang adalah orang Yahudi yang dari generasi ke generasi sudah tinggal di wilayah Eropa bahkan bisa dikatakan sudah menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu orang Yahudi ini sering sekali dikaitkan dengan istilah diaspora yang berarti penyebaran. Dan ada 4 pusat diaspora di dunia ini. Yang pertama ada Babylonia terus ada Spanyol Eropa Timur dan juga Amerika. Dan karena adanya diaspora inilah akhirnya orang-orang Yahudi yang mulai berpindah-pindah yang mulai menyebar di banyak negara itu beradaptasi dan menikahi warga lokal sana dan menghasilkan keturunan Yahudi baru. Jadi ibaratnya keturunan Yahudi campuran. Padahal nih ya kalau misalkan kita pisahkan Yahudi itu ada keturunannya sendiri atau ada bangsanya sendiri. Jadi nggak semua dari mereka itu adalah bangsa Kaukasian. Jadi ada bangsanya sendiri keturunannya yang khusus keturunan Yahudi. Nah lalu orang-orang Yahudi yang mulai menyebar ini sebenarnya mereka tetap menjadi seorang Yahudi umat Yahudi tetapi justru mengikuti budaya di mana tempat mereka berada. Ya contohnya kayak misalkan Yahudi yang ada di Amerika yang mereka hidup ala orang Amerika tapi tetap beribadah ke sinagog hidup sebagai seorang Yahudi dan lain-lain. Tetapi semenjak berdirinya Israel berdirinya negara Israel dan timbulah paham Zionis akhirnya mereka beranggapan paham Zionis ini harus diikuti. Dan di saat itu seluruh Yahudi yang ada di dunia diberikan pemahaman tentang tanah perjanjian yaitu pendirian negara Israel yang sekarang. Jadilah masyarakat Yahudi dari seluruh dunia yang tadinya sudah menjadi keturunan campuran yang sebenarnya mereka itu hanya bisa bertahan di daerah-daerah yang sesuai dengan kulit mereka lalu memilih untuk pindah ke Israel. Yang mana ketika mereka pindah ke Israel sebenarnya tubuh mereka belum tentu bisa beradaptasi dengan panasnya tanah timur tengah. Lalu dokter Mika Barhana juga mengatakan kalau genetika hanya bisa menjelaskan sekitar 10% dari kasus kanker kulit yang mana kasus itu biasanya dialami oleh kalangan Yahudi Ashkenazi. Nah jadi ada salah satu golongan Yahudi yang paling sering terkena kanker kulit. Entah mungkin ini secara rootsnya atau secara keturunan mereka mereka ini adalah keturunan yang memang rentan gitu ketahanan tubuhnya. Jadinya ketika mereka tinggal di Israel mereka lah yang banyak sekali menjadi korban terkena kanker kulit. Tingginya angka kanker kulit itu pada era tahun 90-an disebabkan oleh banyaknya orang yang tinggal di Israel secara terus menerus terkena paparan sinar matahari sejak tahun 70 hingga 80-an. Jadi tahun 90-an mereka mulai merasakan penyakitnya. Lalu ada sebanyak 990 pasien baru yang didiagnosis pada tahun 2002. Wah angkanya tinggi banget. Dan mulai semenjak itu salah satu hal yang menjadi permasalahan di internal Israel adalah mereka memiliki sebuah penyakit yang benar-benar mengerikan yaitu kanker kulit. Nah dengan begitu mereka mencoba untuk mencari bagaimana ya cara mengobati ini. Karena untuk mencegah kayaknya ya udah bingung juga gitu. Karena sudah turun-temurun semenjak mereka mendirikan negara di Tanah Timur Tengah mereka sudah pasti akan berpotensi terkena penyakit kanker kulit itu. Akhirnya mereka mulai mencari cara untuk mengobati penyakit mereka tersebut dengan cara mencari cangkok kulit. Disinilah awal dari konspirasi yang mempertanyakan untuk apa Israel mengeksekusi secara besar-besaran orang-orang yang ada di Palestina. Dan apakah semua jenazah orang-orang di Palestina benar-benar dikuburkan atau justru ada yang diselundupkan oleh mereka untuk sebuah tindakan ilegal. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan utama nih geng tentang skin bank atau gudang penyimpanan kulit milik Israel dan juga pengambilan organ ilegal yang dilakukan oleh Israel. Jadi ini bukan hanya sekedar isu belaka geng. Untuk mengantasi krisis persoalan penyakit yang dihadapi oleh masyarakat Israel ini pemerintah mereka melalui Kementerian Kesehatan Israel dan juga IDF mendirikan The Israel National Skin Bank atau yang sering disingkat dengan INSB atau INSB. Dan ini bukanlah sebuah program baru. Badan kesehatan milik pemerintah Israel ini sudah berdiri dari tahun 1986. Nah sebenarnya tujuan dari didirikannya skin bank ini adalah untuk merawat para korban luka bakar yang terjadi pasca perang dan juga sekaligus untuk mengobati orang-orang yang menderita kanker kulit yang sudah sangat parah sehingga membutuhkan perawatan yang intensif. Walaupun pemerintah Israel membuat sebuah skin bank tetapi kan ini membutuhkan para pendonor ya logiknya gitu ya kayak misalkan di negara kita ada bank darah gitu ya tempat mengumpulkan atau menampung darah untuk keperluan pengobatan darurat misalnya. Nah otomatis kan darah itu gak semerta-merta dibuat atau datang begitu aja dia butuh yang namanya pendonor begitu juga dengan skin bank milik Israel ini semenjak didirikan ini agak sedikit blunder penyakit dari kebanyakan orang Israel itu adalah kanker kulit lalu bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan donor kulit tersebut untuk skin bank itu ya otomatis harus donor dari orang luar dan yang paling dekat adalah mereka mendapatkan donor dari warga Palestina yang dengan sukarela bersedia melakukan donor kulit untuk program skin bank milik Israel dan itu adalah fakta nyata lalu juga ada orang-orang imigran atau para pengungsi serta orang asing yang datang ke Israel juga melakukan donor kulit tersebut lalu tiba-tiba muncullah sebuah konspirasi atau isu yang mengatakan donor kulit di skin bank milik Israel itu belakangan lama-kelamaan mulai masuk ke dalam fase yang memaksa alias para pendonornya sebenarnya tidak dengan sukarela mendonorkan kulit mereka tetapi mereka ini justru menjadi korban penjagalan untuk pencurian kulit tersebut banyak cara yang dilakukan untuk melakukan penjagalan tersebut ada yang orangnya dieksekusi ada yang mayatnya meninggal lalu dicuri dan beda-beda nah kebanyakan dari kulit dan sel-selnya yang diangkat dan diambil ini itu kebanyakan dari orang-orang yang sudah meninggal dunia tetapi dianggap kriterianya itu tidak lolos otopsi atau identitasnya tidak teridentifikasi tetapi permasalahannya dikatakan tidak lolos otopsi tidak teridentifikasi apakah ini bisa dipercaya benarkah itu alasannya kulit-kulit tersebut diambil secara sepihak dan mengapa kebanyakan dari jasad-jasad yang kulitnya diambil itu seolah-olah tidak diusahakan terlebih dahulu dicari keberadaan keluarganya dicari identitasnya yang jelas tetapi kebanyakan baru satu hari meninggal langsung diambil kulit berserta sel-selnya dan kebanyakan ini terjadi kepada jasad-jasad orang Palestina dilansir dari medium nih geng ada sebuah laporan yang dirilis oleh seorang jurnalis bernama Donald Bostrom yang bercerita mengenai Israel yang melakukan pengambilan organ milik orang Palestina nah menurut keterangan dan cerita dia nih ya dia sempat bertemu dengan seorang letnan kolonel Israel dan ahli patologi yang bernama Chen Kugel dan dua orang profesor yang bernama Nancy Skipper Hughes serta Emeritus Mayra Weiss di dalam artikelnya tersebut dikatakan pengambilan organ jasad orang Palestina ini dilakukan di sebuah ruang bawah tanah yang ada di Institut Forensik milik Israel yang mana itu merupakan sebuah institut yang terletak di pinggiran kota Tel Aviv dan dijaga sangat ketat sehingga tempatnya sangat-sangat dirahasiakan nah menurut Bostrom nih ya di waktu-waktu tertentu sebenarnya sudah sangat banyak pemuda-pemudi Palestina itu menghilang secara mendadak menghilang secara tiba-tiba dan dicurigai mereka ini ditangkap oleh IDF tentara angkatan militer Israel kebanyakan orang-orang yang menghilang ini itu diculik pada malam hari dan sering sekali keesokan harinya para pemuda Palestina ini ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan kebanyakan dari mereka itu jasadnya dalam kondisi dada yang terbelah dan isi dari tubuhnya sudah kosong disinilah banyak pertanyaan yang muncul ini aneh gak sih memang sih mereka itu selalu berkonflik antara Palestina dan Israel berkonflik sepanjang tahun ya tapi kenapa jasad-jasad anak-anak Palestina itu justru ditemukan meninggal dunia bukan dalam kondisi yang sewajarnya kayak ya ditembak atau mereka sempat dianiaya nah kenapa harus ada organ dalam tubuhnya yang hilang apa yang dilakukan oleh tentara Israel dan hal ini tidak hanya satu dua jasad yang mengalami tetapi sudah sangat sering jasad-jasad dari orang Palestina ditemukan dalam kondisi seluruh isi tubuhnya kosong pada awalnya Bostrom ini dia memberikan pengakuan kalau dia tidak mengerti ini kenapa sih pemuda Palestina kok banyak ditemukan meninggal dunia dengan kondisi luka yang sama akhirnya Bostrom ini mencoba untuk mencari tahu kepada seseorang yang bekerja di institut forensik milik Israel dan Bostrom di saat itu sangat kaget mendengar penjelasan orang tersebut dia bilang kalau institut forensik Israel ini sudah melakukan pengambilan organ secara besar-besaran terhadap pemuda Palestina selama 24 tahun lamanya jadi sepanjang 24 tahun itu sudah terjadi pencurian organ besar-besaran yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina tetapi hal ini tidak pernah diberitakan atau tidak pernah terblow up di media tetapi menurut pengakuan dari Chen Kugel dia mengatakan kepada Bostrom kalau di institut forensik itu tidak mengkhususkan untuk mengambil organ milik satu ras tertentu katanya jadi ini cara mereka ngeles mereka bilang bahkan ada orang Israel ada turis atau WNA asing yang main ke Israel tetapi tidak dapat diidentifikasi identitasnya ya akhirnya berakhir diambil organnya dan itu sangat lumrah menurut mereka di sana bahkan ini juga terjadi kepada tentara IDF sekalipun apabila mereka gugur di dalam tugas lalu biasanya kalau keluarganya tidak menjemput ya maka mereka akan berakhir seperti itu organnya diambil dan organ-organ yang diambil oleh institut forensik ini kebanyakan tidak izin terlebih dahulu kepada pihak keluarga dan itu memang diakui oleh mereka jadi intinya setiap jasad yang sudah masuk ke dalam ruangan forensik tersebut ditunggu sampai satu hari kemudian kalau keluarganya tidak ada yang mencari tidak ada yang menelpon tidak diakui nah langsung akan dibelah dan diambil bagian-bagian penting dari tubuhnya apa fungsi dari organ-organ tersebut dan kenapa institut forensik milik Israel ini berani mengambil sikap itu hal ini dijelaskan oleh mereka mereka lebih mementingkan orang-orang yang masih hidup ketimbang yang sudah meninggal karena menurut mereka ya daripada jasad tersebut tidak berguna lebih baik beberapa organ yang masih berfungsi itu diambil untuk bisa dicangkokkan kepada orang-orang yang bersedia untuk membeli dan membutuhkan cangkok organ tubuh nah dan di saat itu memang ini menjadi sebuah lahan bisnis bagi pemerintah Israel yang mana mereka bisa mengambil jantung hati otak ginjal paru-paru lalu mata serta kornea mata serta yang paling sering adalah kulit dan selnya karena permintaan terhadap organ tersebut sangat tinggi di Israel nah lalu tidak semua jasad tersebut diambil organnya ada beberapa dari jasad itu yang dijadikan cadaver untuk mahasiswa kedokteran ya kalau kalian ingat kemarin kita udah sempat ngebahas tentang cadaver yang mana ini menjadi viral di salah satu universitas yang ada di Medan nah ini kontennya nah itu benar-benar berasal dari jasad atau mayat dan seperti inilah kurang lebih sistem untuk mendapatkan jasad tersebut ya dari korban-korban perang dari orang-orang yang identitasnya tidak jelas sebenarnya tindakan ini adalah tindakan yang sangat ilegal yang dilakukan oleh Israel namun untuk menyembunyikan tindakan ilegal ini pihak Israel menutupi hal tersebut dengan cara menutupi jasad-jasad yang sudah mereka ambil dengan berbagai cara misalkan kalau yang diambil itu bagian mata nah biasanya jasad tersebut di bagian kosong di ruang mata itu akan diisi dengan sesuatu agar terlihat seperti masih ada isinya lalu kelompak matanya akan dikatup kalau misalkan bagian isi perut yang diambil maka jasad itu akan dijahit dengan sedemikian rupa agar terlihat samar nah tetapi tidak jarang juga kalau jasad-jasad hasil curian itu akan dibuang begitu aja terutama jasad para pemuda-pemudi Palestina yang mana Israel benar-benar memperlakukan jasad-jasad itu dengan tidak manusiawi jadi dibuang begitu aja lalu bagaimana dengan kulit kalau kulit kan bakal kelihatan banget tuh ya kalau diambil kan udah pasti kelihatan dagingnya nah ternyata pengambilan sel kulit manusia yang dilakukan oleh Institut Forensik Israel ini mereka itu hanya mengambil di bagian punggung sehingga ketika jasad tersebut dibaringkan maka tidak akan terlihat dengan jelas bahwa bagian punggungnya sudah tidak memiliki kulit lalu kemudian isu ini semakin lama semakin meluas dan mulai terdengar ke berbagai negara bahkan di sebuah koran yang terbit di media Swedia dengan nama Afton Bledit yang dirilis pada tanggal 17 Agustus tahun 2009 disana ada sebuah artikel dimana ada beberapa keluarga Palestina itu menuduh Israel telah mencuri organ dari anggota keluarga mereka yaitu anak laki-laki mereka setelah anak mereka tersebut dieksekusi nah kalian bisa lihat sendiri korannya ada nyata dan itu merupakan koran Swedia gara-gara adanya berita ini di Swedia hubungan diplomatik antara Swedia dan Israel itu sempat renggang sempat goyang dan di saat itu si penulisnya sempat terancam hampir dieksekusi dan kabarnya si penulisnya masih orang yang sama dengan yang gue sebutkan tadi Donald Bostrom dan di saat itu pemerintah Israel menanggapi tentang pemberitaan di Swedia tersebut pemerintah Israel mengatakan kalau tuduhan pencurian organ ini merupakan bentuk antisemit pada abad pertengahan nah sekali lagi gue jelaskan antisemit itu adalah kebencian yang tidak mendasar atau kebencian yang tidak beralasan terhadap masyarakat Yahudi yang ini pernah terjadi ketika pembantaian besar-besaran terhadap umat Yahudi yang dilakukan oleh nasi Jerman pimpinan Pak Kumis nah jadi kepahitan mereka di masa lalu dijadikan sebagai bumerang oleh pemerintah Israel sebagai tameng lah gitu Perdana Menteri Netanyahu menuntut pemerintah Swedia untuk mengecam artikel tersebut dan media tersebut diminta untuk dicabut izinnya dan meminta si penulis yang bernama Bostrom itu meminta maaf atas pemerintahan yang merugikan Israel itu pemerintah Swedia tidak semerta-merta langsung menanggapi hal itu karena ya kebebasan berpendapat atau undang-undang pers jelas ada mereka dilindungi atas berita yang mereka buat gitu akhirnya karena pemerintah Israel terus-menerus mendesak dan tidak mengakui kalau adanya praktik pengambilan organ ini akhirnya Profesor Nancy Skipper Hughes yang sempat memawancarai Kepala Institut Forensik Abu Kabir di Israel yang bernama Yehudahis nah wawancara tersebut kan direkam rekamannya itu langsung disebarkan oleh Profesor Nancy dan jelas sekali kata-kata di dalam rekaman itu mengatakan kalau Yehudahis sebagai Kepala Institut Forensik mengakui pihaknya telah mengambil organ dan bagian tubuh dari orang Arab dalam tanda kutip Palestina tanpa izin alias pencurian organ dan di dalam sebuah wawancara pada tahun 2000 Yehudahis mengatakan kalau mereka mulai memanen kornea mata untuk disumbangkan atau diberikan kepada banyak rumah sakit yang ada di Israel dan ini merupakan tindakan ilegal secara internasional dan juga dia mengakui mereka telah mengambil katup jantung kulit serta tulang semua itu tindakan pencurian nah lalu setelah pengakuan dari Yehudahis disebarkan oleh Profesor Nancy langsung tuh jurubicara Kementerian Kesehatan Israel yang ketika itu bernama Einaf Shimron Greenboin mengeluarkan pernyataan dengan mengatakan kalau praktik yang dibahas tersebut praktik yang dituduhkan kepada mereka soal pencurian organ ini adalah sebuah cerita lama nah jadi kali ini mereka justru tidak membantah ya gimana mau bantah Yehudahis adalah mantan kepala institut forensik tersebut nah dia membongkar semuanya dan pihak Israel gak bisa berkilah lagi jadilah pihak Israel mengatakan ah itu cuma cerita lama sekarang kami sudah tidak melakukan itu lagi kami sudah menghentikan praktik tersebut sejak dari zaman dahulu katanya nah berarti pernah ada dong berarti pernah dong mereka melakukan itu ya walaupun pengakuannya sudah berhenti tapi kan pernah berhenti dan udah berhenti atau enggak kan gak ada yang tahu ya kegiatannya dilakukan secara rahasia gitu kan nah makanya perlahan-lahan semua tindakan ilegal mereka ini mulai terbongkar dan terdengar oleh dunia internasional dan sampai detik ini pernyataan dari Perdana Menteri Israel yaitu Netanyahu mereka tetap bersikukuh kalau mereka tidak pernah melakukan pengambilan organ tersebut tetapi ya pengakuan dari pemerintah Israel sendiri banyak yang gak sinkron ada yang bilang kalau mereka sudah berhenti melakukan praktik itu tapi justru Perdana Menterinya bilang mereka tidak pernah nah ini mana yang benar dan apa yang dilakukan oleh Israel ini adalah bentuk dari penjajahan yang nyata karena selain merampas wilayah milik Palestina mereka juga merampas hak hidup dari orang Palestina dan organ-organ tubuh orang Palestina yang dieksploitasi oleh mereka sendiri lalu dengan kondisi lalu dengan kondisi saat ini banyaknya nyawa warga Palestina yang melayang gara-gara genosida ini juga dipertanyakan bagaimana dengan nasib jasad-jasad mereka apakah benar semuanya dikubur nah makanya kalian jangan heran geng kenapa kok warga Palestina tuh berani banget gitu sudah dibombardir sudah tahu daerah mereka itu hancur lebur tetapi mereka masih memberanikan diri untuk menolong atau mencari jasad keluarga mereka di bawah puing-puing bangunan yang hancur ya alasannya karena ini mereka itu gak mau jasad dari keluarga mereka tersebut jasad dari saudara mereka tersebut nantinya disalahgunakan kalau mereka tidak mendapatkan jasad itu dan menguburkan sendiri bisa-bisa jasad itu diambil dan bagian-bagian organnya akan dicuri secara ilegal atau diambil paksa lalu atas kekhawatiran ini akhirnya kelompok HAM salah satunya seperti Euromed Human Rights Monitor yang mengatakan kalau mereka masih memiliki kekhawatiran tentang kemungkinan terjadinya pencurian organ dari jasad warga Palestina setelah adanya laporan dari para tenaga medis di Gaza yang memeriksa beberapa jasad setelah mereka dibebaskan oleh Israel jadi banyak sekali jasad-jasad dari orang yang disekap dipenjara oleh Israel itu biasanya akan dipulangkan dalam kondisi sudah menjadi mayat dan beberapa dari mereka itu organ dalam tubuhnya sudah hilang ini kondisinya benar-benar berbeda gitu ya dengan para tawanan Hamas yaitu orang-orang Israel yang ditangkap oleh Hamas biasanya mereka akan dipulangkan dalam kondisi hidup dan sehat kalian bisa lihat sendiri dari pemberitaan yang beredar nah tetapi kalau sebaliknya orang-orang yang disekap ditahan oleh pihak tentara IDF Israel pasti akan berpulang dalam kondisi yang mengenaskan dan untuk saat ini sudah banyak yang menyuarakan geng tentang isu Israel yang dianggap sebagai pusat terbesar dari perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal dan global nah menurut investigasi dari jurnalis CNN Amerika pada tahun 2008 mereka mengungkapkan kalau Israel ini memang pernah ketahuan berpartisipasi dalam pencurian serta perdagangan organ tubuh warga Palestina yang meninggal dan kebanyakan dari organ tersebut selain dijual mereka gunakan sendiri untuk masyarakat mereka secara ilegal dan oleh karena itu kelompok HAM yang bernama Euromed Monitor menegaskan kalau Israel adalah satu-satunya negara yang secara sistematis justru menyimpan jasad orang-orang yang mereka eksekusi karena kan biasanya kalau kebanyakan perang itu mereka meneksekusi lawannya menembak lawannya ketika lawannya sudah meninggal yaudah dibiarin tetapi beda dengan Israel semua jasad lawannya itu diambil dan disimpan dan untuk saat ini Euromed Monitor mendesak agar Israel mematuhi hukum internasional dan menegaskan untuk menghormati dan melindungi jenazah para korban konflik bersenjata karena berdasarkan Konvensi Jenewa ke-4 pada tahun 1949 mewajibkan untuk menghormati martabat orang yang sudah meninggal termasuk kepada mencegah penjarahan mutilasi dan juga perlakuan tidak hormat terhadap tubuh para jenazah tersebut ya walaupun konvensi Jenewa ke-4 ini sebenarnya belum diratifikasi oleh Israel ya tetapi setidaknya Israel harus sedikit mematuhi konvensi tersebut mengingat jasad-jasad orang Palestina yang mereka perlakukan seperti itu mengundang kemarahan masyarakat dunia nah itu dia geng konspirasi tentang pencurian organ yang dilakukan oleh Israel terutama sel kulit manusia yang dikarenakan tingginya tingkat penyakit kanker kulit yang dialami oleh masyarakat Israel nah apa opini kalian tentang pemberitaan ini geng coba tinggalkan komentar di bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati